Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Anibot motor channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial atau berbagi ilmu kepada para penonton semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara cek jalur kabel pengisian aki pada motor Kawasaki KZR atau Blitz R ya dan ini kebetulan motornya motor kebun tapi Insyaallah untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke langsung aja kita akan perdekatkan kameranya kita akan cek jalur kabel pengisian aki pada motor Kawasaki KZR dan Blitz R ya sama saja kita perdekat dulu ya ini kita coba buka dulu Nah kita akan kenalan dulu di bagian fungsi soket kiprok atau regulatornya ya Oke kita coba buka sebentar Nah untuk keempat warna kabel ini sebelum kita ke pengecekannya di jalur kabel ini kita harus tahu dulu fungsi keempat warna kabel ini nah di bawah disini ada kabel warna kuning polos ya ini karena kita sudah kena cat atau pilok nah kabel warna kuning polos ini adalah sebagai jalur utama lampu atau penerangan nah apabila para brother dan para penonton semua mengalami lampu cepat mati atau putus cek di jalur kabel warna kuning ini ya barangkali di kabel warna kuning ini tidak nempel ke school ya karena ini adalah jalur dari 10 jalan yang masuk ke kiprok dan nanti ketika masuk ke kiprok ini akan dikeluarkan lagi lewat kabel warna kuning ini nantinya akan masuk ke saklar lampu on-off ya seperti itu Nah untuk pin soketnya berarti ada di sini nih ya di bawah sebelah kiri Nah mungkin dapat dipahami ya ya para penonton semua jadi untuk fungsi kabel warna kuning ini adalah dari 10 jalan sebagai jalur penerangan lampu masuk ke kiprok dan nanti setelah di oleh sama kiprok akan dikeluarkan lagi lewat kabel kuning ini itu akan langsung masuk ke saklar on-off di depan ya Oke itu satu nah kemudian yang kedua di sini ini ada kabel warna hitam garis kuning ya di sebelah atas kiri nah untuk kabel warna hitam garis kuning ini adalah sebagai masa atau groundnya kiprok jadi setiap komponen itu ada masa ada groundnya ya seperti misalkan di bagian CDI atau di coil jadi ini adalah sebagai masanya nah pastikan para penonton semua untuk kabel warna hitam garis kuning ini nempel ke bodi motor atau kerangka ya seperti itu Nah untuk posisi pin soket di kiproknya itu berada di atas sebelah kiri Oke jadi dua ya Nah biasanya untuk kabel masa ini apabila tidak tersambung itu akan mengalami atau akan mengakibatkan di lampu akan cepat putus terus meskipun kiproknya baru terus di jalur pengisian akan bermasalah ya akan cepat drop seperti itu nah selanjutnya apa untuk nomor kabel yang ketiga di soket pin kiprok ini ini adalah warna putih garis merah ya Nah ini aslinya putih garis merah kabel ini putih garis merah ini adalah sebagai arus pengisian dari 10 jalan yang masuk ke kiprok atau regulator Nah kalau misalkan kita lihat posisinya itu berarti di sini nih di atas sebelah kanan ya Oke dapat dipahami ya para penonton semua Nah selanjutnya ada kabel warna warna apa nih putih polos ya Nah kabel warna putih polos ini adalah sebagai keluaran kiprok ya jadi kabel warna putih garis merah adalah yang masuk dari 10 jalan masuk ke kiprok nah kesini ke atas sebelah kanan dan dari kiprok itu akan dikeluarkan dengan kabel warna putih polos nah posisinya ada di sebelah bawah kanan nah ini berfungsi sebagai jalur ke pengisian aki ya nantinya akan masuk langsung ke plus aki dan tentunya akan lewat dulu si kering ya jadi kabel warna putih ini adalah sebagai arus keluaran dari kiprok itu masuk ke si kering dulu dari si kering langsung masuk ke bagian plus aki ya Oke jadi seperti itu nah posisinya ada di sebelah bawah kanan Nah lalu sekarang kita akan pengecekan di jalur keempat ini ya keempat warna kabel ini jadi untuk warna kuning sebagai jalur utama lampu terus warna hitam garis kuning sebagai masanya kiprok pastikan nempel ke bodi terus untuk kabel warna putih garis merah sebagai jalur pengisian dari spool yang masuk ke kiprok dan yang terakhir ini adalah kabel warna putih polos adalah sebagai arus keluaran dari kiprok yang menuju ke aki plus ya berada di bawah sebelah kanan nah apabila arus ini untuk keluaran dari kiprok kabel warna putih tidak keluar arusnya maka sudah dipastikan kiproknya itu yang rusak atau sudah kena ya dengan syarat di bagian kabel warna hitam garis kuning ini nempel ke bodi motor Oke sekarang kita akan cek satu persatu seperti biasa ya saya gunakan lampu rating ya kita akan pindah dulu sebentar nah ini lampu ratingnya seperti ini ya Hai nah sekarang kita akan cek langsung untuk jalur lampu ya Nah untuk cek jalur lampu kita tancapkannya aja satu di sini atau di depan nggak apa-apa sama saja ya Oke kita dari belakang aja nah ini masuk satu Hai terus yang kedua kita masukkan ke masa ya Nah dikarenakan ini masanya itu ada di sebelah kiri atas kabel warna kuning sepul apa sepul penerangan dari bawah ya sepul lampu ini yang sebelum masuk ke kiprok apakah apakah ada arusnya terus yang kuning apa yang hitam garis kuning di atas sebelah kiri ini adalah sebagai masanya nah apabila lampu rating ini hidup ya apabila lampu rating ini hidup berarti sepul penerangan dari bawah dan masa kiproknya itu bagus ya atau tidak ada masalah Oke kita akan coba geser dulu sedikit ya kita coba engkau Hai nah ini hidup ya Hai ini hidup ya Hai ini hidup berarti untuk sepul lampunya dari bawah ya itu bagus nah kemudian untuk pengecekan di jalur pengisian nah ini untuk pengecekan di jalur pengisian nah yang lebih pentingnya adalah ini ya karena sekarang kita membahas tentang jalur pengisian aki yang cepat drop ya jalur kabelnya Nah untuk pengecekan jalur pengisian yang masa tetap kita sambungkan atau kita pasangkan di kabel warna hitam garis kuning ini yang masa terus yang satunya kita tancapkan di sini nih di kabel warna putih garis merah nah ini masa karena masanya barusan sudah kita cek bagus tidak ada masalah terus yang satunya lagi kita cek ke jalur kabel warna putih garis merah ini aslinya putih garis merah ya mohon maaf ini kena cat atau kena terlihat ya Nah seperti itu kemudian kita engkol apabila ini lampu ratingnya hidup berarti jalur pengisian dari sepul jalan itu bagus ya masuk ke sini tidak ada masalah Oke kita akan coba engkol oke bagus ya ini tanpa kunci kontak di on kan Nah terus yang terakhir untuk pengecekan di jalur kiprok ini ini bagus atau tidaknya yaitu kita cek di jalur keluaran kiprok dengan kabel warna putih polos ini kita pasangkan ya Oke sama seperti tadi tapi untuk pengecekan di jalur keluaran kiprok harus dipasangkan kiproknya karena untuk memastikan kiprok ini masih bagus atau tidak nah yang hitam tetap ya kabel warna hitam garis kuning satu kita tempelkan ke sini terus yang satunya kita tempelkan ke kabel warna putih polos ya karena ini adalah yang langsung masuk ke aki plus Oke kita coba tancapan aja dan apabila rampu rating ini hidup berarti kiproknya itu bagus ya tidak bermasalah oke kita coba engkol ini tanpa kunci kontak di on kan nah ini untuk jalur keluaran kiproknya tidak keluar ya para penonton semua berarti sudah di pastikan eh apa namanya aki motor ini drop dikarenakan kiproknya yang sudah rusak karena ketika kita apa namanya cek di jalur keluaran kiprok kabel warna putih di bawah sebelah kanan dan di kabel warna hitam garis kuning ini di bagian lampu ratingnya tidak hidup jadi sudah apik ya di kiprok atau regulatornya yang mati nah mungkin seperti itu ya para penonton semua cara pengecekan di jalur pengisian aki pada motor Kawasaki KJR atau Blitz R yang menyebabkan aki cepat drop dan mati semoga ilmunya bisa bermanfaat dan mohon untuk bantu subscribe like dan komennya apabila ada pertanyaan silakan para brother dan mas bro semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan wanya di 0858-634-91419 terima kasih dan salam ototip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati